Workshop yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat ini menjadikan beberapa pihak acuan untuk mengetahui seberapa jumlah hasil minyak yang ada di Kabupaten Bojongoro. Karena selama ini daerah penghasil minyak dan gas tidak pernah jelas dengan angka hasil yang didapat melalui bagi hasil atau participasing interest antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Para peserta workshop yang terdiri dari kelompok masyarakat dinas instansi pemerintah dan masyarakat yang tinggal di daerah produksi minyak berharap kepada perusahaan pengelola minyak seperti Exxon Mobile Oil dan Jopertamina Petrochina agar transparan terhadap hasil yang diperolehnya. Karena menurut Imam Sutikno salah satu peserta workshop bahwa selama ada eksplorasi minyak dan gas, masyarakat sekitar sering dizolimi baik masalah bagi hasil maupun dampak lingkungan yang sering membahayakan masyarakat sekitar pengeboran. Tidak ada transparansi yang sinergi antara pemerintah dan para perusahaan minyak sehingga membuat dampak tersendiri bagi masyarakat dan menimbulkan berbagai aksi dan keresahan di masyarakat. Hal yang sifatnya untuk menjadi bahan untuk dipertimbangkan ini suatu hal yang sifatnya ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan biaya pengusaha. Ini yang terpenting karena permasalahan selama ini sering saya sampaikan bahwa selama kami tujuh tahun di daerah pengeboran minyak itu selalu didolimi. Ini saya selalu bersuara keras, baik itu masalah lingkungan, baik itu masalah dampak, baik itu masalah dana, baik itu suatu hal yang sifatnya bagi hasil. Semuanya kami tidak pernah ada suatu hal yang positif untuk masyarakat. Tidak transparan termasuk? Iya, tidak transparan. Reporter Bojonegoro, Sosmito Anggoro memberitakan. Terima kasih.